Kitab Bilangan, Pasal 2 Pengaturan Kemah Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, Orang Israel harus membangun kemahnya di sekeliling kemah pertemuan. Setiap kelompok mempunyai benderanya sendiri, dan setiap orang berkemah dekat bendera kelompoknya. Bendera kemah Yehuda terdapat di sebelah timur, tempat matahari terbit. Orang Yehuda berkemah dekat benderanya. Pemimpinnya ialah Nahason, anak Aminadab. Pasukan itu berjumlah 74.600 orang. Di sampingnya berkemah suku Isahar. Pemimpin pasukan adalah Netaniel, anak Zuwar. Pasukan itu berjumlah 54.400 orang. Suku Zebulon juga berkemah dekat suku Yehuda. Pemimpinnya ialah Eliab, anak Helon. Pasukan itu berjumlah 57.400 orang. Yang terdaftar di kemah Yehuda berjumlah 186.400 orang. Mereka dibagi menurut sukunya masing-masing. Yehuda adalah kelompok yang pertama berangkat apabila mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Di sebelah selatan kemah suci berkemah suku Ruben. Setiap kelompok berkemah di dekat benderanya. Pemimpin suku itu ialah Elisur, anak Sedeur. Pasukan itu berjumlah 46.500 orang. Di samping suku Ruben berkemah suku Simeon. Pemimpin pasukan itu ialah Selumial, anak Zuri Shadai. Pasukan itu berjumlah 59.300 orang. Di samping suku Ruben berkemah suku Gad. Pemimpin pasukan itu, Eliasaf, anak Rehuel. Pasukan itu berjumlah 45.650 orang. Seluruhnya berjumlah 151.450 orang dalam kemah suku Ruben. Mereka merupakan kelompok kedua yang berangkat apabila mereka pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Apabila mereka pindah, kemah suku Lewi akan bergerak terlebih dahulu. Kemah pertemuan bersama mereka di antara kemah-kemah lainnya. Mereka berangkat sesuai dengan urutan kemah mereka. Setiap orang bersama benderanya. Di sebelah barat berkemah suku Efraim. Pemimpin pasukan adalah Elisama, anak Amiud. Kesatuan itu berjumlah 40.500 orang. Di samping suku Efraim berkemah suku Manasheh dengan pemimpinnya Gamaliel, anak Bedazur. Kesatuan itu berjumlah 32.200 orang. Berikutnya, suku Benyamin. Pemimpin pasukan Benyamin adalah Abidan, anak Gideoni. Kesatuan itu berjumlah 35.400 orang. Mereka yang tercatat dalam kemah Efraim berjumlah 108.000 orang. Mereka berangkat pada urutan ketiga apabila mereka pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang berkemah di sebelah utara ialah suku Dan. Pemimpin pasukan itu ialah Ahyezer, anak Amishadai. Pasukan itu berjumlah 62.700 orang. Di samping suku Dan berkemah suku Asher. Pasukan itu dipimpin Pagiel, anak Okhran. Pasukan itu berjumlah 41.500 orang. Berikutnya, suku Naftali dengan pemimpinnya Ahira, anak Enan. Pasukan itu, sesuai dengan perhitungan, berjumlah 53.400 orang. Jumlah seluruhnya dalam kemah dan 157.600 orang. Mereka lah yang terakhir berangkat di bawah benderanya apabila mereka pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Itulah orang Israel yang dihitung menurut keluarganya. Sesuai dengan pendaftaran menurut masing-masing pasukan. Semuanya berjumlah 603.550 orang. Musa taat kepada Tuhan dan dia tidak menghitung orang Lewi bersama orang Israel lainnya. Jadi, bangsa Israel melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa. Setiap orang tinggal bersama keluarga dan kelompok keluarganya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih.